3 buah kawat diletakkan sejajar dan masing-masing dialiri artisik seperti gambar di samping jika diketahui ketiga kawat mempunyai panjang yang sama yaitu 45 cm gaya magnetik yang dialami oleh kawat ketiga gaya magnetik itu rumusnya adalah F sama dengan mu 0 kalikan I1 kalikan I2 dibagi dengan 2 PA dikalikan dengan L atasnya A itu adalah jarak pisah antara kawat 1 dan kawat 2 ini F12 ya karena yang ditanya ini kawat 3 kawat 3 ini kan dipengaruhi dipengaruhi oleh kawat 1 dan 2 maka itu nanti akan ada gaya F1 eh sorry F31 dan F32 sekarang kita lihat rumus-rumusnya berarti nanti F31 F31 sama dengan mu 0 kalikan I3 kalikan I1 per 2P jarak dari apa nih kawat ketiga ke kawat 1 dikalikan dengan L L nya kan sama ya 45 cm ini L nya 45 cm diubah ke meter 45 kali 10 pangkat min 2 meter min 0 tetapannya min 0 itu sama dengan 4P kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter itu adalah nilai tetapan permittivitas kalau tidak salah saya juga agak lupa itu namanya apa ya permittivitas bahan selanjutnya apa lagi namanya ya A nya ya A3 ke A1 berarti dari sini ke sini ini adalah A31 berarti 40 cm berarti 40 kali 10 pangkat min 2 meter oke kita lah hitung dulu ya A31 nya berapa ini berarti nanti sama dengan 4P kali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan I1 nya I3 ya I3 nya itu 12 ampere tadi ya I1 nya 8 ampere dikalikan dengan 45 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 2P dikalikan jarak dari 3 ke 1 kalau tidak salah sih 40 cm ya nah A31 40 cm ini 12 sama 8 ya I3 nya 12 itu 8 ini 40 cm 40 kali 10 pangkat min 2 meter ini bisa corek-corek nih 2P sama 4P nya corek-corek misalnya 2 ya hmm 10 pangkat min 1 dijadikan min atau min 2 nya dihapus ya gini ya min 2 yang ini dihapus dengan yang ini nah gitu ya ini 4 dengan 8 ya mescorek 4 dengan 8 ini dapatnya 2 ini dapatnya 10 ya berarti nanti gini ini berarti 2 kali 10 pangkat min 7 dikalikan 12 dikalikan 2 dikalikan 45 per 10 nah oke ini tinggal kalikan berarti nanti ini 90 ya 2 x 12 2 x 12 dikali 2 x 45 itu 2160 x 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 nah ini corek 0 nya berarti 216 x 10 pangkat min 7 ya ini Newton kemudian hitung F3 2 berarti mu 0 dikalikan dikalikan I3 x I2 per 2 P jarak dari kawat 3 ke kawat 2 kemudian dikalikan dengan L panjang kawatnya 4P x 10 pangkat min 7 kalikan I3 nya 12 I2 nya itu 10 ampere ya 10 ampere dibagi dengan 2P dikalikan 2P dikali jarak dari kawat ketiga ke kawat kedua kawat ketiga kawat kedua seperti yang ini A3 doanya berarti 20 cm 20 x 10 pangkat min 2 meter ya 20 x 10 pangkat min 2 dikali 45 x 10 pangkat min 2 L nya ya 10 pangkat min 2 nya coret atas bawah 0 nya coret yang ini 0 2 kali ini 4 4 nya habis coret dengan 4P ya habis ya berarti yang terlisai itu nanti adalah 12 x 45 itu 540 ya ini kan 12 ini 45 berarti kan 540 dikali 10 pangkat min 7 sekarang kita akan menentukan arahnya kita lihat arah dari masing-masing kawatnya yang pertama itu kan ada kawat yang I1 ke bawah ya I1 ke bawah dan I2 ke atas I3 ke bawah kalau dia searah arah panahnya ini searah ke bawah maka dia akan tertarik jadi nanti I3 dengan I1 gayanya itu ke sini ini F31 kenapa F31 ke arah 1 karena sama arahnya sevisi satu visi dan satu misi jadi dia sama-sama ke bawah maka kawat ketiga itu akan mendekati si kawat 1 nah tetap beda cerita dengan kawat 2 si I3 ini kawatnya arahnya ke bawah arusnya sementara I2 arah arusnya itu ke atas berbeda arah berbeda visi maka nanti si kawat ketiga akan menjauhi si kawat 2 F32 nah maka nanti bisa terlihat arahnya berlawanan maka dia pakai sistem pengurangan jadi nanti jadi nanti ini sigma F nya itu sama dengan F32 dikurangi dengan F31 berarti 540 kali 10 pangkat min 7 dikurang dengan 216 kali 10 pangkat min 7 berarti sama dengan berapa nih 540 dikurangi dengan 216 ya 324 dikali 10 pangkat min 7 Newton nah jadi jawabannya 324 kali 10 atau yang A ini 3,24 kali 10 karena dia komanya pindah ke depan jadi dia dibagi 100 ya ini matematika ya kalau kalian tidak paham kalian belajar lagi matematikanya berarti ini kalau dia min 5 berarti komanya itu digerakkan dari paling ujung ini 1 sini 2 berarti nanti 3,24 dikali 10 pangkat min 5 jadi dia akan ditambah 2 3,24 kali 10 pangkat min 5 itu ya kalau dia angkanya gini misal ini saya jadi ajarkan matematikanya 3,24 kali 10 pangkat min 7 misal komanya ini digerakkan ke kanan ini kan ada 0-0 di belakang ini 1 2 1 2 komanya bergerak ke kanan maka itu nanti jadinya min 2 jadi nanti 3,24,12 dikali 10 pangkat min 9 jadi seperti itu ya perubahan komanya sekian pembahasan soalnya semoga mudah dipahami dan dimengerti ya jangan lupa subscribe like dan share ke teman-temannya yang butuh pembahasan ini juga jadi channel ini juga semakin ramai semakin semangat admin untuk upload bahas-bahas soal juga ya tanpa kalian juga channel ini tidak bisa berkembang dan tidak ada artinya sama sekali 1 subscribe 1 like dan 1 share dari kalian sangat berarti bagi channel ini jadi saya benar-benar mohon dukungannya juga oke terima kasih sekali lagi sampai jumpa di video-video berikutnya dadah sampai jumpa di video-video berikutnya